Kami melakukan konfresifas ini karena setelah mengamati perkembangan penyelidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana penyelidikan sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu Peggy. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Peggy ini nanti sama Jaksa hanya akan berpatokan kepada sejumah cara pendana mobil. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan memuap dengan sendirinya. Akan berakhir di jukup. Sementara yang apakah benar bikin atau tidak, tidak akan datang di tidak lejuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Dina berpendapat kasus ini sebaiknya penyelidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentukin pencari fakta yang netral. Terutama dari para ahli hukum di dana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya. Dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada pendidik untuk dilanjutkan sekedar standar persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang enter lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan pendidikan yang sekarang yang fokusnya hanya PG. Karena proses pendidikan sekarang hanya dihadap PG. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di pendidikan sekarang. Jadi sekali lagi tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar. Tidak mungkin lagi rasa kehadiran masyarakat dipenuhi hanya dengan pendidikan terhadap PG. Terima kasih telah menonton!